Cantik, baik, aduh gak ada orang jelek Orang jelek tuh gak ada Iya muka bumi, semua cantik Saya tuh cuma pengen viral Jadi saya mohon maaf Kalau saya jadi terkesannya jahat Sama Pak Lesti Lesti itu cantik, tiap hari juga latihan Nyanyi sama saya waktu Indosiar Gempar dan heboh lagi Pihal ada beberapa artis yang membuli Lesti Kejora hari ini Lantas ingin melaporkan artis tersebut Itulah salah satu komentar dari ribuan komentar Yang membanjiri laman media sosial hari ini Atas sebuah kejadian geram Yang membuat lagi-lagi nama Rizky Vila dan Lesti Kejora Menjadi perbincangan publik hari ini Siapakah orangnya? Inilah fitur Nick News Update kali ini Intro Dalam unggahan bersama Rizky Vila dan Lesti Kejora hari ini Ternyata banyak dari netizen yang memberikan aplos kepada Rizky Vila Dikarenakan saat ini ada beberapa artis yang lainnya Nampak iri terhadap kesuksesan mereka Sehingga ada-ada saja yang mau dinyinyirkan terhadap Kehidupan dari rumah tangga Rizky Vila dan Lesti Kejora Salah satunya adalah mengomentari pakaian branded Lesti Kejora yang nampak mengenakan busana branded tersebut Sempat dinyinyiri oleh artis yang lainnya Nah disinilah puncak kemarahan dari Rizky Vila Sehingga membela Lesti Kejora hari ini Hari ini yang diketahui adalah hari yang panjang bagi aktor muda Rizky Vila dan Lesti Kejora Disilah cuti dua harinya dari kesibukan harian Nampak kebersamaan dari aktor muda Rizky Vila dan Lesti Kejora Yang telah diumbar di laman media sosial Lesti Kejora bersama dengan Marjin Menayangkan unggahan di laman Instagramnya pada hari ini Dalam momen kebersamaan yang telah diunggah masing-masing mereka Baru saja unggahan tersebut ditayangkan oleh Lesti Kejora dan Rizky Vila Langsung saja diserbu oleh puluhan ribu penggemarnya yang ada di laman media sosial Lesti Kejora yang nampak sedang diriasi oleh make up sembari Memberikan beberapa pernyataan dan menjawab komentar dari netizen di laman media sosial Padahal sebelumnya artis ini memang sempat juga memberikan nyinyiran terhadap Lesti Kejora Di saat itu dirinya menyebutkan juga bahwasannya wajah dari Lesti Kejora boros Nyinyiran dari artis yang satu ini sempat mengundang amarah dari warganet Yang terdiri dari fans dan para penggemar Rizky Vila dan Lesti Kejora di media sosial Saya tuh cuma pengen viral, pengen cari duit buat anak-anak saya Dan saya juga gak... Sebenarnya dirinya juga sempat meniru-niru gaya mereka berdua Hal ini membuat Rizky Vila juga ikut merasa geram Dengan pernyataan dari artis tersebut Sontak kejadian ini mengundang sederetan nama artis yang lainnya Yang disebut-sebut sedang meniru gaya dari mereka hari ini Salah satunya datang dari media sosial Sejumlah netizen menuding bahwasannya Artis ini sedang pansos dan mencari-cari panggung Ujar salah seorang warganet berkomentar Bahkan ketika dilansir dari Marcin pun juga mengakui bahwasannya Lesti Kejora adalah inspirasi bagi dirinya Dan bagi banyak orang Dengan prestasi dari Lesti Kejora Juga kebaikan dari Lesti Kejora membuat semua orang akan dapat dipastikan Mengidolakan Lesti Kejora Dan akan juga dipastikan meniru gaya dari Lesti Kejora Baik dari tingkah lakunya sampai gaya kesehariannya Dalam menanggapi hal ini bagi aktor muda Rizky Vila dan Lesti Kejora itu adalah hal yang biasa saja Karena bagi mereka tidak ada permasalahan kalau mereka dijadikan tren pembicaraan di laman media sosial Bahkan Rizky Vila merasa bangga Jika istrinya menjadi seorang yang berprestasi dan bermanfaat bagi masyarakat luas Ada pun tanggapan dari beberapa artis tersebut yang dianggap mengomentari Gaya busana dari Lesti Kejora hari ini Bagi mereka itu bukan hal yang harus diperdebatkan Bagi mereka hanya sebatas memberikan yang terbaik bagi sesama Dan memang saat ini Lesti Kejora dianggap menjadi trend center bagi mereka Menjadi bahan perbincangan dan hal yang sangat wajar Jika banyak yang iri terhadap Lesti Kejora Bahkan Marcin pun juga menyatakan bahwasannya Dirinya sebenarnya juga salut terhadap Lesti Kejora Yang hari ini menjadi perbincangan semua orang Walaupun di sisi yang lainnya Banyak juga orang-orang yang tidak senang melihat dirinya Sedang sukses saat ini ujar Marcin Lagi-lagi netizen yang ada di laman media sosial dibuat heboh Dengan menghubung-hubungkan beberapa kejadian tersebut dengan kesuksesan Yang telah diraih oleh sepasang idola muda Lesti Kejora dan Rizky Bilar hari ini Menyikapi hal tersebut warganet memberikan komentar bahwasannya Sebenarnya konsep dari pemikiran artis ini sedang terganggu Mereka sebenarnya sedang iri dengan kesuksesan Yang telah diraih saat ini oleh Rizky Bilar dan Lesti Kejora Ada pun artis yang lainnya yang dianggap netizen meniru tren nyinyir ini Juga bahkan dibully habis-habisan di laman media sosial Bahkan mereka selalu mengomentari apa saja yang dilakukan Dan dikenakan oleh Rizky Bilar dan Lesti Kejora Mulai dari gaya busana, gaya hidup dan bahkan gaya bahasa pun juga dikomentari oleh sebagian artis yang iri tersebut Kalau menurut aku orang-orang ini iri dengan kesuksesan Leslar Makanya mereka cari panggung di Leslar Tapi biar sajalah asalkan mereka tidak menfitnah Nyinyir tanda tak mampu Artis kalau sudah tidak laku maka akan pansos terhadap artis yang laku Alah, udah biasa kalau begini mah Aku gak heran kok Apalagi orang-orang ini bikin muak aja melihatnya Udah minim prestasi dan suka nyinyir lagi Memang kalau udah melihat Lesti dapat piala banyak Aku sudah tebak bakalan ada yang banyak akan nyinyir mereka Anjing menggonggong kafilah berlalu aja Sebodoh teing aja Lesti tetap nomor satu di dunia Dan selalu di dalam hati aku Semoga sang idola Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan selalu diberi perlindungan oleh Allah Azza wa Jalla Dan perlindungan dari orang-orang yang iri terhadap mereka Amin ya robbal alamin Demikianlah berita ini dilansir Sampai jumpa di fitur Nick News Update selanjutnya Salam terima kasih Sub indo by broth3rmax